Tapi, kalau Anda ingin untung yang lebih besar lagi, maka jadilah peternak segaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi peternak sekalah rumahan, mengapa tidak? Bagi Anda, para pemula yang ingin peternak ayam, misalkan ayam kampung, ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dipersiapkan. Ini penting sekali ya, sebab tanpa pengetahuan dan melakukan persiapan yang cukup, tentunya akan sangat riskan terhadap usaha ternak yang nantinya Anda jalani. Memang tidak harus langsung sempurna, sebab segala sesuatunya bisa dipelajari atau dilakukan sambil jalan. Akan tetapi, ada hal-hal mendasar yang sepatutnya ada sebelum berternak ayam. Oke, langsung saja inilah 7 kiat sukses tentang cara berternak ayam kampung bagi pemula. Yang pertama, Anda perlu mempelajari dulu ilmu dasar tentang cara memelihara ayam dari 0 hari sampai panen. Untuk ilmu ini bisa Anda peroleh dari belajar kepada perternak ayam di sekitar daerah Anda atau dari channel Youtube Perternakan, salah satunya seperti Arya Dofam ini. Kemudian, Anda juga bisa belajar lewat situs-situs perternakan dan juga di grup-grup perternakan yang ada di Facebook, Telegram, ataupun Whatsapp. Ilmu-ilmu ini diantaranya seperti bagaimana cara menyiapkan kandang untuk DOC atau bibit ayam dari sebelum DOC datang sampai DOC masuk ke kandang. Lalu, apa saja yang perlu diberikan untuk DOC tersebut. Mulai dari makannya, minumnya, vitamin yang diberikan, dan seterusnya. Sampai ayam siap panen. Pada intinya, Anda mesti tahu tentang kandang, makanan, minuman, vitamin, atau jamu, dan obat-obatan untuk ayam yang akan Anda pelihara. Kemudian, untuk kiat yang kedua, sebelum membeli DOC ayam kampung, tentukan dulu berapa jumlahnya. Sebaiknya, Anda mulai dari skala kecil dulu, misalkan antara 10 sampai 20 ekor anakan ayam. Wah, kok sedih sekali ya? Kapan untungnya kalau cuma segitu? Mungkin diantara Anda ada yang bertanya demikian? Ayo, ngaku. Baik, akan coba kami jawab. Mengapa kami sarankan untuk di awal ini ayam yang dipelihara jumlahnya sedikit? Sebab, bagi peternak pemula, pada umumnya, saat pertama kali memelihara ayam adalah masih dalam masa uji coba atau pembelajaran. Jadi, bukan mengenai untung dan rugi ya, melainkan bisa nggak memelihara ayam dari kecil sampai panen. Kalau bisa berhasil, ya Alhamdulillah. Berarti Anda tinggal menambah atau memperbanyak jumlah ayam yang ingin Anda ternakkan. Tapi, kalau misalkan di masa awal ini Anda gagal, di mana banyak ayam yang mati ketimbang yang hidup, atau bahkan mati semua, waduh, tentunya perlu Anda gali lagi bagaimana solusinya. Sampai Anda benar-benar berhasil, baru kemudian Anda bisa melangkah ke talap yang lebih besar. Misalkan, dimulai dari 100 ekor DOC dulu, baru kemudian meningkat ke 200, 300, dan seterusnya. Tinggal disesuaikan dengan daya tambung kandang yang Anda miliki. Untuk pembelian DOC, jika Anda bingung belinya di mana, sama siapa, berapa harganya, silakan Anda tonton video kami yang berjudul Pemula Wajib Tahu, Cara Beli DOC, atau Bibit Ayam Kampung, Ayam Petelur, Chopper, Pejantan, AKK, KUB, dan lain-lain. Selanjutnya, Kiat yang ketiga Persiapkan kandang sesuai kebutuhan ayam. Jadi untuk kandang ini bisa kita kelompokkan menjadi dua jenis ya, yaitu kandang DOC dan kandang pembesaran. Silakan Anda persiapkan kedua jenis kandang tersebut, berikut dengan fasilitas yang memadai, seperti patanya, tempat minumnya, penerangan, dan lain sebagainya. Oh iya, selain kandang utama, yakni kandang DOC ataupun kandang pembesaran, sepenting menyiapkan kandang karantina yang letaknya agak jauh dari kandang utama. Fungsi dari kandang karantina ini adalah sebagai tempat menampung dan merawat ayam-ayam yang sakit. Jadi ketika Anda melihat ada ayam yang tiba-tiba sakit, segera pindahkan ke kandang karantina supaya penyakitnya tersebut tidak menulari ayam-ayam lainnya. Untuk kiasa sukses bertanak ayam kampung yang keempat, berikanlah pakan berkualitas tinggi untuk ayam Anda. Mengenai pakan, bagi ayam yang masih dalam periode starter, yakni usianya di bawah 21 hari, sebaiknya Anda berikan pakan pabrikan murni yang berkualitas baik. Sementara untuk ayam yang sudah masuk dalam periode grower, atau usianya di atas 3 minggu hingga panen, Anda tetap bisa menggunakan pakan pabrikan murni, atau bisa juga ditambahkan dengan pakan alternatif bernutrisi tinggi. Mengenai cara membuat pakan alternatif ini, kebetulan kami sudah sempat mengulasnya di video yang berjudul, Rumus rahasia membuat pakan ayam alternatif campuran protein tinggi. Silakan Anda tonton, semoga menginspirasi. Sedikit saran, untuk pemberian pakan, bisa Anda lakukan 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Yang penting dalam pemberian pakan tersebut, usahakan selalu tepat waktu. Ini untuk yang periode grower ya. Sementara untuk yang periode starter, karena masih kecil ya, pakannya jangan sampai kosong, supaya anak ayam bisa makan kapan saja, sesuai keinginan mereka. Oke lanjut, mengenai cat sukses yang kelima, adalah sediakan vitamin dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh ayam. Pemberian vitamin atau obat-obatan ini sangat penting ya, sebagai langkah untuk menunjang pertumbuhan, dan menjaga kesehatan ayam, serta berguna untuk mengobati ayam apabila terserang penyakit. Untuk vitamin dan obat-obatan ini banyak macamnya. Ada yang dari pabrikan, ada pula yang alami, seperti jamu-jamuan yang bisa Anda beli atau buat sendiri. Intinya untuk pemberian vitamin, obat, jamu, atau mungkin vaksin, itu disesuaikan saja dengan keinginan Anda, dan tentunya juga melihat kondisi ayamnya seperti apa. Berikutnya, cat sukses yang ke-6, jagalah selalu kebersihan kandang dan sekitarnya. Ada pepatah lama mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal ini juga berlaku untuk dunia peternakan, di mana daripada kita mengobati ayam yang sakit, lebih baik mencegah supaya ayam tidak sakit. Untuk tindakan pencercahan ini, salah satunya dengan senantiasa menjaga kebersihan, terutama di dalam kandang, tempat makan dan minum ayam, serta lingkungan di sekitar kandang berada. Selain itu, usahakan kondisi kandang selalu dalam keadaan kering, dan lakukan penyemprotan desinfektan secara berkala, supaya ayam-ayam Anda terjaga kesehatannya. Terakhir, untuk cat sukses berternak ayam kampung yang ke-7, lakukan pemasaran dengan tepat. Ketika panen, para peternak pemula, biasanya akan menjual ayamnya di pasar atau dijual langsung ke pengepul. Cara pemasaran semacam ini tergolong cukup simple, tapi untuk keuntungan yang diperoleh, biasanya cenderung lebih sedikit. Terlebih jika Anda menjualnya kepada pengepul ayam, yang pastinya mereka juga mau cari untung. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan profit lebih banyak, maka Anda sebaiknya menjual hasil ternak Anda langsung kepada para pengusaha kuliner. Untuk bisa seperti ini, memang di awal perlu usaha lebih dalam menawarkan ayam Anda. Namun, jika sudah terjadi kerjasama dengan para pengusaha kuliner tersebut, kemungkinan Anda malah bisa kewalahan dalam memenuhi stok yang mereka minta. Tapi kalau Anda ingin untung yang lebih besar lagi, maka jadilah perternak, segaligus pengusaha kuliner. Oke, itu dia tadi materi tentang 7 kiat sukses cara ternak ayam kampung bagi pemula. Semoga dari materi ini bisa mengilhami Anda dalam memulai usaha ternak ayam. Sedikit saran, jika Anda punya keinginan untuk terjun ke bisnis ternak ayam, ya langsung mulai saja, nggak usah nunggu-nunggu, harus ini, harus itu. Sebab, menunggu segala sesuatu yang sempurna, itu ibarat, menunggu untuk selamanya. Jadi, ya nggak mulai-mulai. Oke, jadi ya dimulai saja, seandainya dulu nggak apa-apa, atau nanti bisa dilengkapi sambil jalan. Oke, sekian dari kami. Jika ada sesuatu yang kurang pas, atau salah-salah kata, ya mohon dimaklumi. Selamat menjalankan usaha ternaknya. Sukses selalu buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!